Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di AP Prediction Antoni Kribadi Nah kita sudah lama tidak berjumpa Mungkin saya sudah jarang upload konten saya untuk saat ini Jadi kali ini saya akan membahas sebuah ujian kompetensi TKJ Yang jalur mandirinya untuk pakai satu Jadi sebelum itu silahkan dulu subscribe channel saya Bagi yang belum subscribe, yang belum share silahkan di share Untuk membantu saya untuk mengumumkan channel ini Dan bagi yang sudah subscribe, share dan like nya Terima kasih banyak Semoga Allah membalas apa yang sudah dilakukan Segala yang baik akan berpulang kepada kita semua Oke, nah Kita coba lihat dulu yang paket satunya UKK Jalur Mandiri Sebenarnya kalau saya melihat dari 3 paket Paket 2 itu yang paling gampang sebenarnya sih Tapi kita coba dulu paket 1 Nah seperti ini Di paket 1 ini saya sedikit ada yang saya bingungkan Itu di filan wlan nya Karena disitu tidak ada filan id yang untuk wlan Jadi itu disambutkan filan wlan Nah disini Nah ini yang sedikit agak mengumumkan bagi saya Nah terus ini topologinya yang kita buat Nah nanti kita akan dari topologi ini Sebenarnya bisa kita buatkan seperti ini Saya ngambil dari sebuah website Untuk gambar ini Nah disini kita akan menggunakan 2 RB941 Karena saya punya 2 RB941 Untuk sebagai suite utama Ruter utama dan suite unmanage nya Karena saya belum punya barang untuk suite Atau RB260 untuk sebagai suite unmanage nya Nah jadi saya mengakali dulu Untuk RB utama RB941 dan suite nya Saya menggunakan RB941 Jadi pastikan dulu RB nya itu sudah menggunakan router OS Yang di atas versi 6.39 ya Sehingga nanti bisa menggunakan filan Nah disini Sebenarnya ada 2 istilah Take it filan and take it filan Mohon maaf kalau saya salah dalam pebacaan bahasa inggris Jadi take filan and take filan Nah seperti itulah jadinya Nah jadi take it filan itu adalah filan yang Kalau menurut saya sih Pemohongan saya Adalah filan jalur filan yang dipakai oleh 2 Lebih dari 1 filan secara bersamaan Nah contohnya ini Jadi dipakai jalur utamanya dari beberapa filan Itu menggunakan jalur yang sama Atau ada situ ada filan ID nya Misalnya seperti itu Nah untext filan itu adalah filan yang sudah dipisah Jadi ada filan 10 menggunakan port sendiri Filan 20 menggunakan port sendiri Atau filan berikutnya menggunakan port sendiri Nah atau tidak ada lagi filan ID nya disitu Nah jadi seperti inilah Nanti gambar aslinya Atau nanti saya praktekkan di reel nya Menggunakan rb941 Setelah ini kita menggunakan rb941 Oke bisa dipahami Ini port 1 nya pada router utama Ini router utamanya R1 Router utama itu kita hubungkan ke modem Nah sedangkan router 2 nya itu ke Nanti ke suite Nah sedangkan router 3 Router 4 itu kita pakai untuk Sebagai konfigurasinya aja Nah nanti di suite pun seperti itu Untuk gunakan router ke 3 Eh router ke 4 itu sebagai konfigurasi Karena saya sebenarnya mencoba Saat pilannya diaktifkan Kadang dia gak bisa dimasuk lagi Konfigurasi di suite nya Dia langsung ke router utama Oke Nah kita berikutnya masuk ke bagian Konfigurasinya Atau saya coba kan Konfigurasi Atau terapkan Menggunakan rb941 Secara reel nya Seperti ini Jadi berdasarkan Topologi nya Secara reel nya Bisa kita buat seperti ini Kebetulan saya menggunakan rb941 Untuk suite nya Dan router utama Nah di router utama ini Itu Either 1 atau port 1 nya itu Terhubung ke internet Atau ke modem Nah sedangkan port 2 Port 2 itu terhubung ke suite Ke port 1 Pada suite Sedangkan port 2 Suite ini Atau ini Port 2 Ada 2 ini Itu disebut dengan Text pilan Yang nanti Karena pilan itu ada 2 Untext sama text Nah disini Nanti ada Pilan 10 Pada eder 2 Pada suite nya Ini pilan 10 Untuk pilan 10 nya nanti Sedangkan ini untuk pilan 10 nya Dan ini untuk pilan 20 nya Karena Belum adanya Suite Manage Suite rb260 Maka saya mengakali dulu Menggunakan rb941 Sebagai suite Manage nya Nah ini untuk Ruter utamanya Jadi Bisa dibayangkan seperti ini Nah jadi Yang ini saya Menggunakan Konfigurasi nanti Menggunakan port 4 nya Untuk konfigurasi Dan disini Nanti saya juga Menggunakan port 4 Untuk konfigurasi ke pc Jadi disini Nanti Ruter utama ini Nggak ada hubungannya Terkoneksi ke pc Karena nanti Ruter utama Hanya Ngetes nya Itu menggunakan Hotspot Sedangkan Rute fit nanti Baru kita untuk Menguji Pilan 10 Sama pilihan 20 Lab jaringan Sama lab admin Nah begitu Kira-kira topologi nya Secara Real Menggunakan Rb941 Sebagai suite Manage nya Oke Nah kalau Masukur Rumpah Dengan Saya Jelaskan video Tadi Bisa juga Dengan seperti ini Nah ini Saya Dapat dari google Gambarnya Jadi pilihan Rb941 Ini Rb941 Sebagai ruter utama Atau F1 Terus Ada Rb941 Ini Walaupun Digambar ini Sebenarnya Bukan Rb941 Tapi Kita ganti Dengan Rb941 Rb941 Nah Rb941 Ini Yang Router 1 Nanti Terhubung Ke internet Sedangkan Pond 2 Terhubung Ke suite Atau Router Yang kita Atur Sebagai suite Nah Disini Ada pilihan 10 Nanti Ada pilihan 20 Sedangkan Pond 2 Eh Pond 3 Sama Atau Pond 4 Kita pakai Untuk Konfigurasi Nah Seperti Inilah Kira-kira Topologi Ada Text Pilan Ada Unt Text Pilan Nah Kalau Router OS Pada Rb941 Ini Masih Di bawah Nanti Di Pojok Di atas Nanti Saya Cukain Nah Kalau Di atas Masih 6 Titik Di bawah 35 Ke bawah 39 Ke bawah Itu Saran Saya Update Dulu Router OS Ke 6 Titik 39 Ke Atas Atau 6 40 Ke atas Misalnya Di Disini Masuk Microlotip.com Oke Jadi Masuk Dulu Ke Microlotip.com Nanti Ketikkan Disini Di Software Nanti Disini Donor Asif Samakan Nanti Kalau Saya Sidak Saya Ambil Yang 64 Sih 43 Sih Gak Asah Nah Saya Pakai Yang 64 Cari Yang Router OS Punya Karena 941 Itu Yang Persis Mid 941 Yang Persis Mid Jangan Sampai Salah Router S Ya Di Download Sudah Saya Download Kan Nah Baru Kita Masuk Ke Winbox Nya Ini Saya Download Aja Kalau Tahunya Router S Masih Yang Lama Sehingga Saya Tidak Perlu Lagi Keluar Nanti Untuk Update Nya Untuk Speed Oke Nah Kalau kita Coba Buka Winbox Kalau sudah Diupdate Itu Seharusnya Berubah Di Persinya Nah Jadi 644 Seperti Ini Berganti Versi Dari 629 Jadi 6445 Di Sistem Itu Kita Harus Lihat Sistem Resource Ini Drop Memorinya Tinggal Seperti Itu Oke Kita Ulang Kajawa Sistem Reset Konfigurasi NoDivore Reset Yes Oke Nah Ini Kita Masuk Parsinya Itu Pastikan 640 Ke atas Untuk Speed Nantinya Kalau Untuk Utas Tidak Masalah Nah Sistem Risk Identity Disini Saya Buat R Utama Apply 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 Oke Nah Kalau Masih Misalnya 646 Ini Di bawah 620 Atau Di bawah 640 Kebawah Ini Update Dulu Disini Ambil File Cari Upload Cari Router OS Yang Yang Download Tadi Nah Ini Nanti Di Open Nanti Dia Akan Berubah Nah Setelah Di Upload Baru Sistem Reboot Jadi Kadang Tidak Tidak Bisa Semua Di Update Karena Memorinya Sudah Menuh Jadi Di Hapus Datanya Di Lama Atau Di Hal Set Aja Dengan Nanti Semua Settingan Yang Pernah Disetting Itu Akan Hilang Baru Di Upgrade Nah Disitu Kita Pertama Kita Masuk Ini Untuk Kita Setting Seter Lutang Lalu Berdasarkan Topologi Tadi Nah Disiti Kita Masuk Di Interface Nah Di Interface Kita Japtarkan Dulu Pilannya Jadi Kita Japtarkan Pilan Disini Kita Buat Dulu Pilannya Nah Disini Name Apa Jadi Kita Buat Pilannya Sini Lab Admin Pilannya 10 Interface Itu Adher 2 Karena Nanti Diterhubung Gak Baktu Ini Text Jadi Ada Untext Kemarin Ada Text Nah Disini Kita Pilan Oke Apply Oke Terus Kita Tambahkan Lagi Lab Jaringan Line Id 20 Interface Adher 2 Pasti Di Adher 2 Semua Karena Adher 2 Terhubung Ke Fit Apply Oke Nah Kita Cek Disini Di Di Adher 2 Sudah Ada Lab Admin Sama Lab Jaringan Oke Dia Status Saya Belum Terhubung Kabel Internet Internet Kalau sudah ada R Terhubung Setelah itu Baru kita Buat IP Nya IP Address Nah Disini Saya Kasih IP Itu Adher 2 Saya Kasih IP Supaya Nanti Pilihan Diaktifkan Disweet Bisa Kita Bisa Dikoneksikan Atau Tidak Terputus Karena Karena Pernah Mencoba Tanpa IP Begitu Pilihan Disweet Diaktifkan Disweet Tidak Bisa Diakses Lagi Langsung Ke Router Jadi Saya Buat Adher 2 Saya Buat 192 Eh 10 10 10 10 10 11 12 32 20 Adher 2 Api Oke Nah Baru Saya Buat Untuk IP Lagi Ini Saya Katakan Semua IP Nya Dulu IP Address 192 168 10 1 Garis 28 Untuk Lab Admin Tidak Masalah Saya Bila Boleh Seperti Soal Coba Cek Lagi Soal Oke Terus Saya Klik Lagi Buat 192 192 168 20 1 Garis Nering Atau Preview 28 Ini Liat Jarin Jadi Ini Pastikan Interface Sesuai Jangan Nanti Salah Sumball Interface Nah Disini Apply Oke Nah WLAN Boleh Kita Buat Langsung IP Disini Dengan Resiko Nanti Gamerah Karena WLAN Belum Kita Aktifikan Tapi Dari Pada Nanti Kita Balik Tidak Apa Kita Aktifkan Langsung WLAN Kita Buat IP 192 168 30 1 Preview 24 Kalau Nanti Dicek Lagi Soal Resikonya Merah Karena WLAN Disini Belum Kita Aktifkan Oke Nah Disoal Sebenarnya Adr1 Itu Diatur Secara Statik Cuma Karena Model Saya Sudah Di ACP Server Itu Terlalu Membazir Menurut Saya Harus Disetting Secara Statik Cuma Gak Salah Kalau Kalian Mau Buat Statik Maka Dibuat Dulu IP Adr1 Disini Adr1 Nah Buat IP Adr1 192 168 Sesuai Dengan IP Modem IP Modem Saya 1 1 Maka Saya Buat 1 Bukan 1 Terserah 2 Tepik 24 Ini Contoh Kalau Dikonfigurasi Secara Statik Cuman Saya Sebagai Seorang Jaringan Yang Bawa Jaringan Lalu Saya Tidak Memang Masalah Ganti Yang Penting Mudah Kalau Sudah Ada Diatiping Apa Dibuat Statik Seperti Itu Cuman Kita Harus Tahu Mana Statik Mana Dcp Nah Ini Kalau Diatip Maka Dia Akan Statik Nanti Ard Router S Kita Harus Dibuat Pun Secara Eh Routers Ini Item Rout Juga Harus Dibuatkan Secara Statik IP Rout Nya IP Rout Juga Harus Dibuat Secara Manual Nantinya Nah Ini Saya Buat Secara IP Secara DHCP Atau Karena Modum Saya Sudah DHCP Maka Saya Buat DHCP Client IP DHCP Client Nah Ini Saya Klik Tambah Klik Tambah Pastikan Disini Interface Adher1 Karena Adher1 Yang Subbar Dari Internet Maka Saya Pastikan Adher1 Apply Maka Disini Tunggu Bond Kalau Status Sudah Bond Kita Oke Maka Dia Sudah Dapat IP Ini IP Dari Router Access Point Saya Dari 10 Mungkin Ini Akan Beda Kasus Nya Tergantung Dari Modem Kita Masing Masing Nah Disini Sekarang IP Address Sudah Mendapatkan Berapa IP Merah Karena Belum Kita Aktifkan Nah Bedanya Disini Karena Saya Buat Dynamic Maka Ada Simbol D Kalau Kita Buat Statik Maka Tidak Ada Simbol D Nah Setelah Itu Kita Masuk Ke IP DNS Ini Kita Klik Alur Request Nah 8 8 8 8 8 8 Jangan lupa Diceklis Ini 8 8 8 8 Ini Biarkan Aja Kita Apply Terus Oke Nah Berikutnya Kita Masuk Ke Fairwell Klik Menu Nat Klik Tambah Nah Pada General Itu Pastikan C N Maskeret Apply Oke Nah Selesai Sampai Disini Kita Klik IP Rotes Ini Yang Ini Kalau Tadi Kita Buat Statik Maka Ini Harus Di Input Secara Manual Tapi Karena Kita Menggunakan Dynamic Maka Ini Akan Ter Input Secara Otomatis Jadi Kalau Tadi Kalian Buat Kalau Penguji Meminta Dibuat Wajib Juga Statik Maka Ini Harus Tambahkan Ininya Ininya Tetap Ada IT Modem Api Modem Betapa Api Internet Berapa Maka Itu Contoh Saya Itu Satu Magik Satu Kalian Satu 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 Oke Nah Setelah Itu Kita Masuk Ke Menu Whereas Nah Tadi Kenapa Wlan Satu Satu nya Masih Masih Yang Tak kita klikkan, klikkan dulu, saya lihat di ipadres, itu kan gak merah lagi ya, karena sudah klik klik dua kali, wireless, nah yang kita lupaikan adalah mode, band, dan SSID, mode nya dibuat menjadi pabrik band nya BGN atau ONDN, terserah, saya pakai BGN aja, mikrotiknya itu kalau disoal hotspot, nama saya buat kebalikannya, antoni, add hotspot, oke, nah disini, text forward nya, ini boleh, kalian atur langsung boleh, tapi kita buarkan aja, apply, oke, nah berikutnya, kita masuk ke ip hotspot, ini, ip hotspot, kita klik hotspot, klik menu wireless 1, saya ulang lagi, ip hotspot, nanti muncul seperti ini, klik server, jangan klik tambah, tapi klik hotspot, setup, nah disini, wireless 1, pastikan dulu wireless 1, klik next, nah disini, kalau kita lupa tadi membuat ip wireless 1, bisa kita lakukan ip nya disini, buat ip nya disini, kalau kita tidak buat ip nya saat pembuatan ip address tadi, sama, konsep nya juga akan sama, nah klik next, nah ini adalah address full address yang diizinkan untuk klien, berapa range nya, dari 2 sampai 254, klik next, nah klik next, ini selek sertifikat nya kita non kan, nah ini tetap next, nah dns server nya, karena sudah disidak terisi, maka dia akan terisi, nah dns name itu kita isi aja, ya pimp atau nama kita, misalnya antoni, kalau kalian buat sekolah kalian ya, sekolah.sh.id, nah ini saya buat antoni.sh.id, klik next, nah di password, ini admin buat password nya ini, yang gampang kalian ingat, tapi susah orang kedebak, kan seperti itu, saya buat, 11122334455 nah ini kalau misalnya disini bintang kalian bisa munculkan disini head password itu bisa kalian matikan kalau nanti ketemunya bintang kasusnya head password itu dimatikan klik next sukses selesai sampai disitu kita masuk kesini ini kita reset HTML aja dulu siapa tau ada settingan tampilan punya orang yang masih ketinggalan kita reset HTML masuk setor profil password 1 ini yang kita klik 2 kali klik login, cok ini kita hapus tujuannya supaya nanti setiap orang mau masuk harus login dulu oke ini trial boleh kalian hidupkan untuk orang yang mencuri coba nah kalau untuk jenik ini ini sudah cukup apply oke nah disoal itu diminta ada disoal itu diminta usernya tamu dan passwordnya guest jadi karena hanya satu jadi kita tidak perlu user profil tidak ada pembagian guru siswa kerewan tidak ada maka user profil itu tidak dibutuhkan maka kita buat aja user kita klik tambah langsung aja disini saya pake password 1 kita buat disini tamu passwordnya guest oke apply oke nah disini ada member tamu nah sekarang kita coba cek di password di handphone kita udah kebaca atau belum untuk yang kita buat tadi oke kalau di handphone saya sudah kebaca buat saya cek ini nah ini di handphone saya sudah kebaca antonio spot saya klik oke gitu gue aja nanti akan muncul pet loginnya jadi ada pet login seperti ini jadi ada seperti pet login jadi si username nya sama password nya oke nah kalau sudah ini selesai kerjaan kita di rute terutama tinggal kita sambungkan untuk yang suite nya jadi kita pindahkan konfigurasi sekarang ke pc atau pc ke suite admin yang kita buat nah kita masuk ke rute yang kedua atau yang kita jadikan sebagai suite jadi rute kedua yang kita bagikan sebagai suite anex jadi kita tadi pakai dua rute sekarang kita pakai masukkan ke rute kedua oke setelah kita sambungkan berdasarkan sesuai dengan topologinya maka kita buka link box lagi nah kita sambungkan kita konekan nah ini saya bilang pastikan versinya sudah 640 ke atas supaya nanti bisa digunakan oke nah disini kita masuk ke sistem identiti dulu atau kalau biar yakin kita reboot sistem reboot reset kompukerasi maksudnya 0 dibot terus reset kompukerasi untuk rute keduanya supaya pengaturan yang sebelumnya nah ini reset kompukerasi ini kebetulan rute yang kedua ini sudah saya reset sebelumnya supaya untuk cepat nah disini sistem reset kompukerasi no equal terus di klik reset oke nanti login lagi pakai window nya klik connect masuk nah baru kita masuk ke sistem identity nah kita buat switch hp 10.10.10.10.10.2 dari mana datangnya ini karena quote pada ether2 rute utama itu 10.10.10.10.1 per detik 30 ya nah klik oke nah terus baru kita dapatkan bridge nya jadi kita mainnya di bridge oke kita masuknya ke menu ip bridge kita masuk ke bridge nah terus disini bridge kita klik tambah nah daftarkan dulu bridge nya kita daftarkan bridge 1 apply oke sudah ada bridge 1 nah berikutnya kita masuk disini balance jadi jadi kalau kita enggak apa pilihan ini kalau kita persilam aja pilihan tidak ada maka kita sebenarnya ada lagi caranya tapi kita enggak oke kita yang pakai yang persilam nah kita masuk dulu ke pause klik tambah nah disini oke oke menu modul fd port ini interface nya ether 1 kita daftarkan dulu semua terus kita jadikan dia jadi bridge 1 apply oke ditambah lagi ether 2 apply oke kita tambah lagi ether 3 apply apply oke nah yang dia yang tulisannya masih diiring seperti ini berarti dia masih belum aktif lalu dipakai nah kalau sudah diaktifkan ketiga baru kita masuk ke menu pilihannya saya ulang lagi disini nah baru kita masuk ke pilihan klik tambah nah disini kita daftarkan bridge 1 oke terus yang ini kita daftarkan pilihan edd nya berapa pertama pilihan edd 10 tag nya tag nya itu adalah yang dipakai bersama tadi header 1 sedangkan tag nya pilihan 10 itu berada di header 2 apply oke kita klik tambah 1 lagi pilihan lagi 20 tag nya tetap header 1 tag nya header 3 apply oke oke nah berikutnya kalau situ sudah maka kita masuk ke pilihan filtering nya kita aktifkan pilihan filtering menu di bridge di klik dua kali disininya itu ada pilihan pilihan filternya itu kita hidupkan oke nah terus kita masuk ke ini apply oke nah kita masuk ke port di port ini kita klik oke nah ini langkah terakhir kita masukkan disini kita klik port maka kita klik dulu header 32 sama header 3 header 2 kita aktifkan pilihan id nya editor info id nya nah disini ppid nya ini kita aktifkan dulu ini 10 header 2 itu 10 terus kita apply oke nah header 3 itu juga 20 tapi oke selesai nah untuk pengujiannya maka kita sambungkan pengguna kita ke header 2 sama header 3 nah karena kita menggunakan itu pilihan nya static maka pengaturan IP juga harus kita cek static nah kalau kalian pengennya menuat otomatis maka tadinya kalian harus aktifkan di hcp server untuk lab jaringan sama lab admin sehingga nanti saat kita colokkan ke suite dia akan mendapatkan IP juga secara otomatis oke silahkan mencoba mudah-mudahan berikutnya kita bisa menggunakan suite adminx sesungguhnya bukan menggunakan router yang dijadikan suite adminx ciu semoga bermanfaat semoga ujiannya lancar dan lulus salam jaringan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati